Intro Tanaman alfalfa kini tidak hanya berguna bagi penghias keindahan rumah. Khasiat obat yang cukup banyak dari kandungan tanaman alfalfa ini membuat Wali Kota Depok Muhammad Idris rela kehujanan untuk menanam pohon alfalfa di lokasi Arboretum, Pangan, Rumah Potong Hewan, RPH, Kecamatan Tapos, Rabu, 8 Februari 2017. Dalam kegiatan itu, sebanyak 500 gram bibit tanaman alfalfa disebar pada polybag yang telah disediakan. Tanaman tersebut memiliki banyak khasiat dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dengan kandungan vitamin serta zat besi yang sangat lengkap. Selain itu, alfalfa diakini juga dapat mengobati penyakit jantung. Ia mengatakan, penanaman alfalfa dilakukan sebagai upaya mengedepankan konsep Smart Healthy City, sesuai pola hidup bersih dan sehat. Peduli kesehatan ini sangat penting, dengan menjaga makanan yang biasa dikonsumsi, serta menjauhi asap rokok. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holti Kultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Depok, Hermin Kusmiati mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah kampanye sekaligus sosialisasi terhadap khasiat dan pembibitan tanaman obat alfalfa. Kita ingin sudah mengarah kepada pola makan bagi masyarakat warga yang punya perhatian terhadap ini. Karena selama ini dari kasus-kasus kesehatan dan juga informasi meninggal mendadak di Depok ini cukup banyak. Maka ini dari sisi kota sehat, kita ingin tindakan-tindakan antisipatif terhadap kesehatan masyarakat dan keluarga. Benar, kita akan dan punya janji membangunkan di daerah timur, sekitar sini lah, atau sekitarnya, dari SUD bagian timur. Tapi itu bukan berarti kita menyediakan fasilitas untuk persiapan orang-orang sakit. Tapi kita lebih kepada mengedepankan smart electricity ini, PHBS-nya, dan bagaimana kita mengantisipasi makanan-makanan yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dengan pengkonsumsi ataupun pengguna sapan rokok ini juga banyak sekali. Kita ingin imbangi itu dengan pola makan. Antara dengan tanaman alfafa ini, kita budayakan yang memang sangat mungkin kita gunakan dalam bentuk politik-politik, dan ini bisa ditanam di perumahan atau RKPL, yang memang sudah kita kampanyakan sejak 3 tahun yang lalu. Yang kedua, kita juga selain alfafa, tentunya konsumsi beras kita. Kita sudah dorong untuk pertanyaan petani beras, persawahan ini, itu kita memfasilitasi dan memberikan bibit beras hitam. Nah, bibitnya ada juga beberapa serana-perasarana yang bisa digunakan untuk mereka bisa panen secara efektif, sesuai dengan apa yang mereka tanam, mereka akan menguai dari itu. Karena dari sisi harga, dari sisi ekonomis, untuk kita bantu, ini juga membantu kesejahteraan petani. Ya, sekiloh berapa tadi? 25 ribu? 25 ribu. Sekiloh 25 ribu. Manfaatnya, manfaatnya dia karbohidratnya itu lebih rendah dari beras merah. Kalau beras merah lebih rendah dari beras putih, beras biasa, jadi artinya dari peseimbangan. Nah, apa namanya, metabolisme inian kita itu lebih, apa namanya, pencernaannya juga lebih aman. Terima kasih.